Intro Salam Skapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Halo pelajar Skapsa yang hebat Pada mata pelajaran PPKN kelas 11 semester 4 Kali ini akan membahas tentang sistem perlindungan tenaga kerja Nah bagaimana materi yang selengkapnya Yuk kita ikuti video berikut ini Terus Skapsa kita mulai materi sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia Nah sebelum kita mulai materi kali ini Di semester genap kelas 11 Kalian akan mendapatkan 5 kompetensi dasar Dengan materi 1. Sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia 2. Sistem hukum peradilan internasional 3. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia internasional 4. Kasus-kasus ancaman terhadap Ipolexosbud Hankam 5. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Oke tujuan pembelajaran kali ini Pertama peserta didik dapat mendeskripsikan hakikat perlindungan tenaga kerja Kedua peserta didik dapat mendeskripsikan pengupahan dalam dunia kerja Ketiga peserta didik dapat mendeskripsikan keselamatan kerja dan asuransi tenaga kerja Keempat peserta didik dapat menganalisis pentingnya undang-undang tenaga kerja Kelima peserta didik dapat menganalisis peran serikat pekerja Materi yang pertama hakikat perlindungan tenaga kerja Dalam pasal 5 undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenaga kerja dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja pada pasal tersebut Berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak Tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik Nah begitu sebaliknya Dalam pasal 6 undang-undang nomor 13 tahun 2003 Kepada pengusaha juga berhak untuk memberikan hak dan kewajiban kepada pekerja Atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik Materi yang kedua dalam hal ini tentang pengupahan dalam dunia kerja Dalam pasal 1 angka 30 undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan dapat disimpulkan bahwa upah itu adalah hak pekerja atau buruh Yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha Atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh Nah dalam hal ini pengusaha wajib memberikan upah kepada pekerja ataupun buruh Dalam peraturan pemerintah Pengupahan itu bisa dibagi menjadi upah tanpa tunjangan Upah pokok dan tunjangan tetap Upah pokok dan tunjangan tetap Dan tunjangan tidak tetap Nah dari materi ini Kalian kerjakan dulu tugas 1 Nanti ada 5 soal Yang pertama jelaskan pengertian ketenaga kerjaan menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 Soal kedua jelaskan macam-macam pengupahan atau kebijakan pengupahan Materi berikutnya Keselamatan kerja dan asuransi tenaga kerja Di sini sangat dibutuhkan oleh pekerja Karena apa? Dalam pekerja kita butuh perlindungan Nah yang sering disebut dengan K3 Kesehatan dan keselamatan kerja Di sini maksudnya perlindungan yang wajib diberikan oleh si pemberi kerja kepada para karyawannya Yang pada umumnya kesehatan dan keselamatan kerja adalah segala hal yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan manusia dalam dunia kerja Nah pada dasarnya pekerja itu semua masuk pada asuransi tenaga kerja Yang pada dasarnya ada beberapa manfaat Asuransi tenaga kerja Yang pertama adanya jaminan kecelakaan kerja Yang kedua adanya jaminan kematian Yang ketiga adanya jaminan hari tua Materi berikutnya Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Ini sangat penting sekali bagi pekerja atau buruh Yang mana di sini berisi tentang hak dan kewajiban para pekerja atau para buruh Saya contohkan saja pasal 23 Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan Berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi Dalam hal ini tenaga kerja yang memiliki potensi itu berhak Mendapatkan pengakuan kualifikasi kompetensi kerjanya Materi terakhir peran serikat pekerja Peran serikat pekerja Di sini dalam rangka untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan hubungan industrial di perusahaan Nah oleh sebab itu Di sini lembaga atau institusi mempunyai fungsi dan peran yang sangat signifikan Dalam ikut memajukan bangsa khususnya pembangunan di bidang ketenaga kerjaan Yang mana peran pekerja ini melindungi anggota dan keluarganya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Nah dari materi di atas Ini tugas yang selanjutnya Yaitu tugas nomor tiga Deskripsikan tentang keselamatan kerja dan asuransi tenaga kerja Soal keempat Jelaskan pentingnya undang-undang ketenaga kerjaan Soal kelima Menurut Anda Apakah peran serikat pekerja? Kerjakan tugas Tepat pada waktunya Baiklah pelajar skapsa Demikian materi hari ini Tentang sistem perlindungan tenaga kerja Jika kalian kurang paham Bisa tanya melalui WA Dan untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini Klik subscribe dan tekan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan informasi Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat Untuk orang lain Sampai jumpa di video kita selanjutnya Salam Skapsa Bisa Sekolah berbudaya industri Berkarakter wira usaha Menjadi idola segediri raya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan subscribe